Hai assalamualaikum apa kabar nih teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak happy bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakera di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi destinasi wisata Museum Gunung Merapi yang berada di Magelang Jawa Tengah biar nggak penasaran pastikan kalian tidak skip video ini ya agar dapat infonya nggak setengah-setengah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe Jayakera agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata traveling dan kuliner jangan lupa juga follow akun tiktok dan Instagram kami at Jayakera official wisata yang akan kita kunjungi kali ini adalah Ketepas yang berlokasi di sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah lokasinya berada di kiri jalan ya kalau kita berasal dari arah Kopeng harga tiket masuknya cukup terjangkau ya yaitu sebesar 10.500 rupiah untuk weekday dan 12.500 rupiah untuk weekend 500 rupiahnya itu untuk asuransi semisal terjadi maaf ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan sebagainya terus untuk parkir kendaraan roda 4 sebesar 5.000 rupiah kendaraan roda 2 3.000 rupiah untuk bis kecil atau besar 10 hingga 20.000 rupiah ya ini untuk area parkirnya kalau pengunjungnya banyak parkirnya nyampe di luar ya dekat jalan ketepas sendiri adalah sebuah objek tarik wisata alam dengan menyuguhkan museum gunung berapi atau biasa disebut vulkano center tempatnya yang berada di bukit sawangan dengan ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut memiliki pemandangan alam yang menakjubkan ketepas ini menjadi daya tarik wisatawan dan sayang banget ya saat kita berkunjung ini sekitar pukul setengah 10 pagi gunungnya itu tertutup kabut karena memang cuacanya kurang mendukung sedikit mendung ya ini untuk area musolah dan toiletnya untuk toiletnya itu berbayar 2000 rupiah ya dan langsung aja kita mau masuk ke area musim vulkano center yang yang tadi udah aku sampaikan di awal Oh iya ketepas ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu setempat dan buat yang penasaran ada apa aja di dalam musim vulkano ini ikutin kita terus ya begitu masuk jangan kaget ya terutama untuk yang bawa anak-anak karena ada suara rekaman wanita yang memberikan informasi seputar gunung berapi ketep vulkano center ini diresmikan tanggal 11 November 2003 oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Haji Mardiyanto yang sedang menjabat dikala itu di dalam museum ini kita bisa mendapatkan informasi seputar gunung berapi seperti erupsi manfaat gunung api dan informasi interaktif gunung api tentunya masih banyak lagi ya informasi yang bisa kita dapat di sini tempat ini juga bisa menjadi sarana wisata edukasi untuk anak-anak supaya mereka tahu kenapa bisa terjadi erupsi letusan vulkanik dan awan panas yang berasal dari gunung berapi atau biasa disebut dengan istilah wadus gembel walaupun di sini anakku belum paham betul ya tapi tidak ada salahnya mengajari anak sejak dini jika kita hidup itu selalu bertambingan dengan alam dan kita harus bisa ikut menjaga dan merawatnya seperti tidak membuang sampah sembarangan kita lanjut lagi di atas ini terdapat miniatur gunung merapi dimana berisikan peta pendakian puncak gunung merapi terus riset sebaran awan panas juga kawasan rawan bencana dan sebagainya disini ada penjelasannya semua ya perjalanan kita lanjut dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Jayakra dan dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari Jayakra di bagian paling atas museum terdapat mitigasi bencana sedimen ini cocok banget untuk anak-anak geografi ya di sini kita dapat penjelasan yang bener-bener detail banget di dekat pintu keluar museum terdapat semacam kafetaria yang menjual minuman dan makanan ringan serta mie siap saji lalu di bagian depannya tersedia tempat duduk sepertinya satu paket dengan kafetarianya ya jadi kalian bisa istirahat sejenak di area ini setelah itu kita akan lanjut menuju ke pelataran panca arga untuk menuju ke sana kita perlu menaiki beberapa anak tangga dan ini menurutku cukup menguras tenaga ya apa kemungkinan juga sambil gendong tudler jadi cukup ngos-ngosan ini ya dan ini kita sudah sampai di area pelataran di atas ini terdapat banyak pilihan tempat duduk dari berbagai sisi ada gazibu juga untuk udaranya dingin ya apalagi saat kita berkunjung cuacanya mendung syahdu seperti ini kalau beruntung saat cuaca cerah kita akan disuguhkan keindahan lima gunung sekaligus Masya Allah cukup disayangkan waktu kita berkunjung belum dapat kesempatan itu oke gak apa-apa next time bisa kali ya di pelataran ini dilengkapi fasilitas bermain anak seperti ayunan Selain itu tempat setiap sudutnya menjadi spot foto yang menarik terdapat arah panah untuk menentukan gunung api yang sedang kita lihat lima gunung yang dapat kita lihat diantaranya adalah merapi merbabu selamat sindoro dan sumbing ada gardu pandang juga dengan biaya sewa teropong sebesar 5.000 rupiah hanya saja kita tidak sewa ya karena tertutup kabut pemandangannya terus ada ayunan juga buat spot foto dan kita mau lanjut ke ketep vulcano teater atau bioskop ini yang terdapat di ketepas ini untuk area jalannya menurutku tidak friendly ya karena tidak dibuatkan jalur stroller atau difabel dan terlalu banyak anak tangga sebelum masuk ke area bioskop kita diwajibkan membeli tiket terlebih dahulu untuk harganya 9.000 per tiket sudah termasuk terusan menuju ke menara langit merapi dan ternyata walaupun hanya kita saja penontonnya langsung bisa diputarkan bener-bener ya ini bioskop mini dengan AC yang dingin berasa VVIP ya karena hanya kita saja loh ini yang ada di sini bioskop ini menayangkan diantaranya jalur pendakian letusnya gunung merapi dan peristiwa awan panas kita kasih sekilas aja ya karena sebetulnya tidak boleh dishoot dan untuk durasi filmnya itu sekitar 20 menitan setelah selesai menonton bioskop kita akan menuju ke menara langit merapi dan tadi sudah aku sampaikan sebelumnya ini tiket terusan dari vulcano teater setiap sudutnya itu ada anak tangga ya teman-teman jadi memang cukup capek kalau yang bawa bayi tapi overall disini oke semua dari pemandangannya yang memang menakjubkan ini berdasarkan penilaian ku saja ya sebelum mengakses area menara langit kita bisa menyewa teropong dengan biaya sewa 10.000 rupiah ini bisa digunakan sekuasnya ya biar gak semakin penasaran langsung aja kita naik menara langit merapi ini merupakan gardu pandang yang berada di ketepas kalau yang sebelumnya di area pelataran tadi gardu pandang versi mini ya kawasan wisata solo selo borobudur diresmikan pada 17 Oktober 2002 oleh Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri yang menjabat dikala itu selain sebagai gardu pandang tempat ini menjadi area spot foto yang menarik dan tentunya kekinian cuaca yang cukup disayangkan karena tertutup kabut tebal andai saja beruntung kita bisa menikmati keindahan alam dan gagahnya gunung di sekitar dan buat teman-teman jika ada pertanyaan seputar ketepas bisa ditulis melalui kolom komentar ya tapi sebelumnya kalian tonton dulu video ini sampai selesai selanjutnya kita akan menuju ke area yang lebih tinggi melalui akses anak tangga tempat ini kurang disarankan ya untuk lansia atau remaja jombo karena akses anak tangganya yang terlalu banyak dan kita sudah sampai di atas pemandangan dari atas ini lebih wow masya Allah lagi hanya saja di atas ini cukup banyak lebah ya teman-teman bisa jadi ini adalah lebah yang berasal dari perkebunan ini kita bareng pengunjung lain yaitu 2 anak kaulah muda jujur enak banget kalau datang pas weekday yang tidak begitu ramai dan bisa leluasa berfoto jadi jangan sampai ada yang komen lagi ya kok tempatnya sepis sih gak ada pengunjungnya pemandangan sekitar ketep itu area perkebunan ya teman-teman yang menyuguhkan keasrian yang memukau akan tetapi sampai hampir jam 12 siang gunung merapi belum mau menampakkan kegagahannya okelah tidak apa-apa jangan dipaksa ya karena cuaca semakin mendung akhirnya kita memutuskan untuk turun ini bisa dilihat ya teman-teman awalnya udah mulai gelap dan benar saja selang beberapa menit langsung turun hujan dan cukup deras banget ini kita tidak bawa payungnya karena payungnya itu ada di mobil kasihan akan nake juga ini masih di area menara langit terdapat sebuah cafe yang bernama vulkanus kebetulan juga jam makan siang anak-anak jadi makan siang di cafe ini dan sekalian nunggu hujannya agak reda cafe nya sendiri itu tidak begitu luas ya seperti yang ada pada video ini dan untuk jam bukanya itu mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu setempat tempat yang kita duduk ini kalau aku merasa seperti desain area dapur ya soalnya ada meja dapurnya kayak gini untuk konsepnya sendiri aku kurang tahu seperti apa ini ini sekilas menu yang berada di vulkanus kebanyakan mereka menyajikan minuman perkopian saja kalau udah pilih menu langsung aja kita melakukan pembayaran di kasir untuk menunya sendiri masih terbatas dan belum bervariasi kita jadi bingung mau mesin anak-anak apa karena sepertinya ini juga cafe baru yang berada di ketepas ini di area depan cafe tersedia wastafel untuk cuci tangan lengkap dengan sabunnya bisa kalian gunakan sebaik mungkin dan setelah hujan gunungnya baru mulai sedikit terlihat ya teman-teman tidak begitu lama menu pesanan kita datang ini kita pesen lemon tea terus juga ada friend fresh dilengkapi dengan saus keju karena cafe nya masih tergolong baru menurutku banyak yang perlu disingkatkan ya si kakak pesen es coklat terus yang satu ini makanan beratnya aku lupa nama menunya karena menunya itu cukup terbatas jadi kita sedikit bingung mau nentuin dan kalian bisa lihat sendiri lemon tea nya menurutku cangkirnya terlalu mini ya satu tegukan langsung abis ini dengan harga yang cukup mahal dibanding dengan cafe-cafe yang pernah aku review sebelumnya kalau kentangnya sendiri enak ya apalagi dicocol dengan saus kejunya masih sedikit hujan dan kita juga kurang enak kalau kelamaan di cafe ternyata ada ojek payung dengan biaya 5000 rupiah per payung sebelum menuju pintu keluar kita mau beli oleh-oleh bakpia dulu namanya bakpia juara satu disini menyediakan bakpia basah dan kering kalau aku lebih suka bakpia yang kering karena selain tahan lama juga rasanya enak banget terima kasih ya sudah menonton video jayakra di wisata ketepas magelang like bila suka tinggalkan komentar dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya tunggu video kita selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati